Tak putus dirundung kontroversi, itulah yang dialami pasangan pengantin baru Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Belum meredah drama kontroversi hadirnya beberapa pejabat tinggi negara pada pernikahan mereka, kini lagi-lagi kontroversi baru juga muncul. Dipicu pernyataan soal suara suami dari Tuhan dan keinginan Atta untuk memiliki 15 orang anak, netizen dan Komnas Perempuan memberi sorotan tajam dan bereaksi keras. Benarkah pernyataan Atta tersebut sangat mengecewakan Komnas Perempuan lantaran bertendensi melanggengkan budaya patriaki yang berpotensi merendahkan posisi perempuan dan bisa memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Tapi seperti apa reaksi Atta dan Aurel yang tengah berbulan madu di Bali atas semua sorotan tersebut? Benarkah untuk mewujudkan keinginannya memiliki 15 orang anak bersama Aurel Atta pun telah menyiapkan 10 kamar di rumah besar dan mewanya di bilangan Jakarta Selatan. Seperti apa respon Aurel dan Kris Dayanti atas keinginan Atta tersebut? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Terima kasih telah menonton! Belum meredah hebohnya drama kontroversi terkait pernikahan Atta dan Aurel yang dihadiri beberapa pejabat tinggi negara. Pasangan pengantin baru ini lagi-lagi disorong. Netizen dan Komnas Perempuan bereaksi keras atas pernyataan Atta dalam suatu podcast bersama Asyanti terkait pernyataan bahwa suara suami dari Tuhan. Pihak Komnas Perempuan juga menilai pernyataan tersebut bertendensi Atta menganut fam patriaki yang menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki dan bisa menjadi akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga maupun di ruang publik. Menurut Komnas Perempuan, posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga adalah setara. Meskipun dalam fungsi-fungsi sosial ataupun peran dan juga gendernya, perempuan berbeda dengan laki-laki. Ya pernyataan seperti itu bahwa suara suami adalah suara Tuhan itu sesungguhnya sebagai cerminan dari masyarakat patriarki ya atau al-mujutama al-abawi istilahnya masyarakat yang patriarki dan itu dipengaruhi oleh faktor budaya dan juga agama. Saya menduga pernyataan semacam itu memang berangkat dari nasihat-nasihat perkawinan selama ini yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jadi oleh karena itu kita seharusnya sudah mulai membangun relasi keluarga yang setara dan adil dan itu memposisikan perempuan setara di dalam kemanusiaannya dengan laki-laki. Jadi pernyataan bahwa suara laki-laki adalah suara Tuhan atau bahkan mewakili Tuhan itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai kholifah di muka bumi. Laki-laki dan perempuan, suami istri itu relasinya setara di dalam kemanusiaannya walaupun dalam fungsi-fungsi atau peran-peran sosialnya yang disebut dengan peran gender itu dia berbeda. Tapi dari aspek kemanusiaannya, dari aspek relasinya dengan Tuhan, laki-laki dan perempuan itu setara. Reaksi keras Komnas Perempuan terhadap pernyataan suara suami dari Tuhan disusul dengan sorotan Komnas Perempuan terhadap pernyataan Atta yang ingin memiliki 15 orang anak bersama Aurel Hermansyah. Menurut pihak Komnas Perempuan, pernyataan Atta tersebut berlebihan karena bertendensi menganggap perempuan pada posisi sebagai pabrik anak. Hal itu menurut Komnas Perempuan sangat berpotensi mengganggu kesehatan reproduksi Aurel Kelak. Akibat memiliki banyak anak sehingga bisa dikategorikan melanggar hak-hak reproduksi perempuan. Sesungguhnya memiliki anak itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Mau memiliki anak atau tidak memiliki anak atau ingin memiliki sejumlah anak, itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Tetapi ketika dia berrelasi dengan orang lain, maka dia juga dibatasi oleh hak asasi orang lain itu. Oleh karena itu ketika pasangan suami istri, maka hak asasi manusia itu terikat dengan keputusan suami istri itu. Jadi tidak bisa diputuskan secara individu. Bahwa suami berkeinginan untuk memiliki anak lebih dari satu, itu adalah hak asasi dia. Tapi perempuan juga memiliki hak asasi yang sama bahkan untuk tidak memiliki anak. Atau memilih berapa jumlah anak yang ia inginkan. Nah, oleh karena itu dalam konteks keluarga, maka hak asasi kedua belah pihak antara suami dan istri itu sebenarnya posisinya sejajar. Oleh karena itu harus didiskusikan dia ingin hamil atau tidak, ingin punya anak berapa, dan seterusnya. Itu sepenuhnya harus diputuskan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Memang harus dilihat dalam banyak sisi ya, secara kesehatan, kalau kita melihat isu-isu cash pro, kesehatan dan produksi perempuan, memang memiliki banyak anak seperti itu, itu berpotensi mengganggu kesehatan dan produksi perempuan. Jadi kalau kita melihat hak-hak reproduksi perempuan, memang memiliki jumlah anak sebanyak itu, itu berpotensi melanggar hak-hak reproduksi perempuan. Pernyataannya, soal suara suami adalah suara Tuhan dan ingin memiliki 15 anak, disorot tajam oleh netizen dan juga komnas perempuan. Lalu, seperti apa tanggapan Atta dan Orel yang kini menikmati bulan madu di Bali? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Halo, jangan lupa saksikan Intense Investigasi di Youtube, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe Saat prinsipnya mendapat sorotan tajam dan juga kritik dari komnas perempuan soal suara suami dari Tuhan dan ingin memiliki 15 anak bersama Aurel Hermansyah Atta dan Aurel menikmati momen bulan madu mereka di Bali dengan penuh kebahagiaan dan romantisme Menanggapi berbagai sorotan dan juga kritikan, Atta dan Aurel pun merendah kebahagiaan berdua sebagai pasangan pengantin baru Keduanya bahkan tidak sungkan untuk memposting kebahagiaan mereka saat tidur berdua di kamar sambil berpegangan tangan dengan erat Di bawah satu selimut, sembari menikmati tayangan di layar kaca dengan caption Malam honeymoon pertama, lalu disusur dengan emoticon love Nikah muda sama dengan bahagia, asal keduanya mau saling mengerti Pada video lainnya, Atta pun juga memposting dirinya tengah di makeover wajahnya oleh istri tercinta Dimana pada video tersebut dibubui dengan caption Saya sama istri lagi bahagia, yang ganggu gak ngaruh Pesan Atta jelas, siapapun atau apapun yang menyoroti keduanya Tidak akan mampu mengusik kebahagiaan mereka sebagai pengantin baru yang tengah mengecap madu cinta Kau juga ingin ini? Aku udah pake gana Lera dah Keluar biasa sih, perasaanku tuh gak bisa digambarkan kata-kata Aku sampai udah terpikir segalanya kayak bahagia, deg-degan, ya segala macem lah. Pokoknya yang penting aku sekarang bahagia. Atta dan Aurel juga menunjukkan momen-momen romantis mereka melalui video yang diunggah di sosial media selama bulan madu di Bali. Keduanya memperlihatkan kamar di satu unit private villa yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang. Ruang santai dilengkapi dapur, kamar penginapan yang diset romantis, lalu ditaburi kembang-kembang indah. Bat up di kamar mandi yang luas, di mana keduanya bisa bermanja-manja sembari membersihkan diri. Setelah room tour, keduanya pun naik bugi kars, menikmati pemandangan alam yang indah. Lalu pada malam harinya, Aurel dan Atta pun tampak menikmati dinner romantis di pinggir pantai. Dengan meja yang disiapkan khusus, penuh dengan kembang dan juga musik-musik romantis. Tapi, semua romantika bulan madu di Bali baru pemanasan. Karena mereka pun berencana akan berangkat ke Turki dan Dubai untuk bulan madu lanjutan. Iya guys, kita udah sampe. Ini enak banget ada dua pijit, ada kolamnya, ada living room. Belakang aku ngikut deh. Ada dapurnya, ada meja. Padahal ini kamarku. Harusnya, ada kamar mandi, ada siu-nya, ada kamu lagi. Dan biar kerasa honeymoonnya walaupun short trip, tapi kerasanya panjang gitu. Ya kan guys? Enak. Bener. Seru nih. Lagi jalan-jalan. Pokoknya kita setiap hari pindah hotel. Biar view-nya beda-beda. Bunga lagi, sayang. Kali ini bunganya bukan di kasur, tapi diminyuakan. Dimakan pake bunga-bunga gini, sayang, sekarang. Demi kamu, nyolah, sayang. Biar wangi. Enggak wangi banget, sayang. Ini pantainya sayang, indah ya. Biru banget loh pantainya. Iya. Ya doain aja liburannya ya. Kalau bulan madu, kita sebenernya ada rencana sih. Cuman masih, insya Allah lah kalau memang jadi mau ke Dubai. Rencananya. 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 Kalau dapet visanya. Insya Allah ya. Tengah 6. Dan kita Ramadan udah disini lagi. Pengennya puasa sih. Puasanya di Indonesia. Menikmati indahnya romantika bulan madu di Bali dengan bahagia. Benarkah semua itu mereka lakukan? Sebagai persiapan dan usaha awal mereka untuk mewujudkan mimpi besar memiliki banyak anak. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Assalamualaikum Pak Mirsa. Saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Tayang 2 kali sehari. Tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Menikmati kebahagiaan bulan madu di Bali tanpa mempedulikan berbagai sorotan dan kritikan soal prinsip mereka. Atta Halilintar rupanya sudah sejak lama mendambakan punya banyak anak. Menyakini filosofi tradisional, banyak anak, banyak rejeki. Atta bahkan telah menyiapkan rumah berukuran besar dengan 10 kamar untuk anak-anaknya yang ia inginkan sebanyak 15 orang. Memang aku planning kan pengen punya rumah masa depan gitu ya. Yang udah siap buat anak dan lain-lain. Apalagi kalau anak yang mau banyak kan yang sekarang tuh kamarnya satu doang, kamar aku doang. Jadi rumah yang kamarnya 10, kamarnya banyak gitu kan mau punya anak ke-15. Jadi doain siapapun gitu loh, siapapun ya doain aja gitu. Keinginan Atta untuk memiliki banyak anak rupanya tidak mendapat rintangan dari istrinya Aurel Hermansyah. Tapi Aurel paham keinginan Atta tersebut adalah keinginan yang wajar sebagai seorang calon ayah. Toh, apapun keinginan manusia, semua yang menentukan adalah restu dari Sang Hali. Karena itu, menurut Aurel yang juga menginginkan keluarga yang besar, lantaran terbiasa dan senang dengan keluarga besar. Memasrahkan keinginan suaminya kepada kehendak Sang Hali. Reaksi Kris Dayanti atas keinginan Atta untuk memiliki 15 anak pun tidak berbeda dengan Aurel. Meski terdengar berlebihan, namun KD tidak menentang keinginan Atta tersebut. Asalkan saja mampu untuk membahagiakan semuanya, baik secara lahir maupun batin. Bisa bersikap adil dan juga berlimpah kasih sayang tanpa kecuali. Ya tapi ya pokoknya dikasihnya sama Allah, cuman nanti kita berdua usaha dulu. Betul. 15 katanya nih. Ngarang. Itu pinggang, pinggul, bisa patah itu. Kalau banyak anak-anak rejeki bisa asal mampu untuk bersikap adil, rata, penuh dengan perhatian dan kasih sayang. Namanya rejeki pasti sudah diatur, bersedia Allah. Jadi mungkin karena kebiasaan keluarga besar kali ya, dan emang Aurel juga gak suka sepi, sukanya rame-rame, biasa pergi kemana-mana juga rame-rame. Ya insya Allah dikabulkan gitu. Kalau bayi kembar itu, kalau dari gen saya, keturunan saya gak ada, 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 ada. Om-om-omah saya itu kontratan saya, maksudnya saya dari keturunan saya ada kembar. Nggak tahu kalau dari airnya, ya gak ada kayaknya. Kalau dari keluarganya mas Ata juga mesti di cek, tapi bisa mungkin. Karena beberapa sepupu saya kembar. Doa aku selalu bahwa semuanya bisa mengarungin perjalanan ke depan samudera rumah tangga dengan sabar. Karena mah kuncinya hanya sabar. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang dua kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.